Halo semuanya Selamat datang lagi di channel youtube aku Maria Hardik Channel Dengan konten BBM, belajar bareng Maria Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada Ingat untuk selalu jaga kesehatan, untuk jaga kebersihan Dan selalu di rumah aja Banyak sekali yang bilang bahwa belajar sejarah itu susah Belajar sejarah itu gak seru, membosankan banyak hafalannya Eits, siapa bilang belajar sejarah itu susah Nah, di videoku kali ini aku akan share ke kalian tentang tips-tips mudah dan seru untuk belajar sejarah Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe Like, comment, dan share Ya, jadi langsung kita bahas aja ya teman-teman Tips-tips mudah dan menyenangkan untuk belajar sejarah Tips yang pertama yaitu membuat ringkasan peristiwa di buku catatan Materi sejarah itu sangat banyak sekali Nah, dengan kalian membuat ringkasan di buku catatan kalian yang menarik dan ala kamu Itu akan memudahkan kalian untuk belajar sejarah Sebagai contohnya, misalnya kalian dapat membuat peta konsep Atau membuat garis waktu di catatan kalian Tips yang kedua adalah diskusi bersama teman-teman kalian Buatlah kelompok belajar dan ajaklah teman-temanmu untuk membahas suatu peristiwa Di situ kalian atau teman-temanmu akan membahas suatu peristiwa atau materi sejarah Dan di situ kalian juga dapat melakukan tanya-jawab terhadap materi itu Jika hal ini sering kamu lakukan Maka semakin mudah juga buat kalian untuk mengingat materi sejarah itu Tips yang ketiga adalah Suasana tempat belajar yang nyaman dan sesuai dengan karakter belajarmu Pada saat belajar, tidak hanya mata pelajaran sejarah Belajar apapun pasti membutuhkan suasana tempat belajar yang nyaman dan sesuai dengan karakter belajar kalian Hal ini penting sekali karena Dengan membuat suasana belajar yang nyaman dan sesuai dengan karakter belajar kalian Itu akan membuat kalian mudah untuk belajar Khususnya di sini belajar sejarah Mungkin ada yang bisa belajar di tempat keramaian Atau mungkin ada juga yang tidak bisa belajar di tempat keramaian Sehingga membutuhkan tempat yang lebih kondusif Jauh dari keramaian Mungkin ada yang bisa belajar menggunakan musik Tapi ada juga yang tidak bisa belajar menggunakan musik Jadi, sesuaikan suasana tempat belajarmu Sesuai dengan karakter belajarmu Tips yang keempat adalah dengan membaca karya-karya sastra Pada saat ini, belajar sejarah itu tidak selalu membaca buku paket Kalian juga bisa membaca karya-karya sastra yang berlatar belakangkan sejarah Dan pada saat ini, sudah banyak terbit novel-novel yang berlatar belakangkan sejarah Contohnya, seperti novel dari Pramudia Anantatur Seperti Bumi Manusia, Rumah Kaca Dan masih banyak novel lainnya Yang bisa kalian baca Tips yang kelima adalah dengan menonton film-film sejarah Menonton film sejarah itu adalah cara yang mudah dan menyenangkan untuk belajar sejarah Karena dengan menonton film, kalian akan lebih tahu tentang penggambaran satu peristiwa yang terjadi di masa lampau Dan pada saat ini, sudah banyak sekali film-film bersejarah yang dapat kalian tonton Contohnya, tentang filmnya Gandhi, tentang film R.A. Kartini Kemudian, tentang Hotel Rwanda Dan masih banyak lagi film-film yang bertemakan sejarah Tips yang ke-6 adalah dengan traveling ke tempat-tempat bersejarah Belajar sejarah tidak harus selalu ada di dalam suatu ruangan Ya kan? Kalian juga bisa belajar sejarah dengan berpergian ke tempat-tempat yang bersejarah Di Indonesia, banyak sekali tempat-tempat bersejarah Banyak sekali kota-kota yang bersejarah Nah, kalian bisa mengunjungi kota-kota tersebut Untuk rekreasi dan juga belajar tentang sejarahnya Tips yang ke-7 adalah dengan mengunjungi museum-museum Sekali lagi ya teman-teman, belajar sejarah itu tidak selalu berada di dalam ruangan Dan tidak selalu berada di dalam kelas Kalian juga bisa belajar sejarah dengan mengunjungi beberapa museum Dan pada saat ini, mengunjungi museum itu bukanlah sesuatu yang kuno atau sesuatu yang membosankan Dengan kalian mengunjungi museum, kalian dapat secara langsung melihat benda-benda bersejarah Dan dapat membaca deskripsi singkat tentang benda-benda tersebut Dan dengan mengunjungi museum, itu kalian juga dapat merasakan suasana zaman dahulu Dan pastinya, mengunjungi museum ini adalah salah satu cara yang menarik, yang mudah untuk belajar sejarah Dan di Indonesia, sudah banyak sekali museum-museum yang dapat kalian kunjungi Contohnya, seperti Museum Nasional Indonesia Kemudian Museum Bank Indonesia Museum Kereta Api Museum Pupurwa Dan masih banyak museum-museum lainnya Nah, itu tadi adalah tips-tips mudah dan menyenangkan untuk belajar sejarah Semoga videoku kali ini menginspirasi kalian untuk dapat belajar sejarah Nantikan video-videoku selanjutnya hanya di Maria Hardy Channel Dengan konten BBM Belajar bareng Maria Terima kasih Semuanya, sampai jumpa kembali Bye